Tidak seperti hari biasanya, Bank Jambi Cabang Muara Tebo Jumat Pagi mendadak ramai dipadati warga. Mayoritas nasabah yang datang dari kalangan PNS dan Kades. Bahkan nasabah terpaksa berdiri karena kursi yang disediakan pihak bank tidak cukup untuk menampung nasabah yang ingin melakukan transaksi. Pimpinan Bank Jambi Cabang Muara Tebo Habibullah mengatakan, ramainya nasabah karena saat ini tanggal muda. Selain PNS yang mencairkan gaji, Kades pun juga menarik alokasi dana desa yang sudah dicairkan. Alhamdulillah ini pada umumnya nasabah Bank Jambi Cabang Tebo semua ini. Dalam rangka itu pada umumnya banyak PNS mengambil gaji. Kebetulan hari ini tanggal 2 Juni ya, jadi PNS pada mengambil gaji di tapungan masing-masing, rekening masing-masing. Dan juga saya lihat nampaknya itu ada pembayaran ADD juga. Salah seorang nasabah Bank Jambi Cabang Muara Tebo, Kades Mangunjayo, Basit mengatakan, kedatangannya rela mengantri ke bank untuk mencairkan alokasi dana desa yang telah dikucurkan dari kas Pemda ke kas rekening desa. Jumlah pencairan yang ditarik Basit mencapai 25 juta rupiah. Dana untuk menarik uang. Dana apa, Bang? Itu dari dana ADD untuk pembangunan desa. Kenapa hari ini, Bang? Karena kami baru pencairan, kemarin waktu pencairan kami tidak berani bawa uang balik. Jadi kami masukin ke rekening desa, supaya kami nanti dalam pembangunan kami ambil yang kebutuhan desa berapa, kalau kami ambil, tidak berani bawa uang balik. Kalau total hari ini, Bang, yang kita tarik? Hari ini cuma sekitar 25 juta. Arief Rizal, Jambi TV